Tuh, terus lanjut Oh, ini tepung udang 8 per 10 Ini dia ngeri Yo, guys! Kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi kali ini gue bakal ngebahas yaitu tentang Masih Keisang ya Masih Keisang gitu ya Nah, disini kita bakal ngebahas ada salah satu tamu undangan yang mereview makanan Kabarnya sih dia dihujat, tapi ada juga yang komen bahwa dia tidak dihujat Ini yang bener yang mana nih? Dan gue penasaran sama videonya Videonya kayak apa sih? Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa di klik tombol subscribe, like, komen, dan share Dan follow halaman Facebook gue, linknya ada di bawah ya teman-teman Oke, biar kita nggak usah lama-lama Kita langsung aja coba mulai videonya Mbak ini mereview apaan sih? Oke teman-teman, ada salah satu berita yang viral Yaitu dari Bungkapos Hidangin, hidangan Di nikahan Keisang Erin diberi rating buruk Tiktokers ini dihujat warganet tidak sopan Seburuk apa sih? Kita coba lihat dulu informasi beritanya yang membuat gue tertarik ngebahas dia ya Seorang tiktoker banjir kritikan karena aksi beraninya mereview makanan di pernikahan Keisang Pangan Gue tau kenapa Karena Mas Keisang sendiri kalau di Twitter kalian lihat followersnya berapa? Jangan main-main loh kalian Mas Keisang ya Dihujat Anda mau dikik dari negara Mereview makanan Seketika jadi chef Arjuda ya teman-teman Pengarap dan Erina Gudono Aksi seorang tiktoker di pernikahan Keisang Pengarap dan Erina Gudono menjadi viral di media sosial Bahkan wanita itu tak segan memberi rating buruk untuk menu-menu ini Atas aksinya tersebut Ia dinilai tak sopan oleh warganet Awalnya video wanita yang memberi rating menu makanan di acara pernikahan Keisang Seketika jadi master chef ya dia mencobain setiap makanan Gila Makanya jadi master chef tiba-tiba Master chef aja gak berani mereview makanan Mas Keisang ya Keisang dan Erina itu diunggahnya oleh dirinya sendiri di akun tiktok miliknya Letmengi Pada video itu tampak wanita tersebut mengambil satu persatu makanan hidangan Yang ada di acara pernikahan putra presiden itu Kemudian makanan tersebut dicicipi Lalu diberi rating Tak sendiri wanita itu hadir ke undangan tersebut bersama sang ibu Wanita tersebut memberikan rating dengan skala 1 hingga 10 Untuk semua jenis menu hidangan yang dimakan Seorang tiktokan Anjir Seketika itu mbak jadi master chef ya Mbak jadi master chef kayaknya salah tempat deh Ya masa Mas Keisang pengen nikahan terus juru masaknya master chef Yang ada bukannya oh ya bukannya nikah jadi kayak adu-adu hajatan ya Wih makanan di Pak Keisang enak kali gitu Gak gitu loh Mbak harus di review dong makanan kondangan Gue aja selama makanan kondangan ya coba shop Terus ayam suwir gitu kan Wah itu udah enak banget guys Nah ini ratenitias lahap banget makannya Nah itu sih Tadi gue ngeliat kayak gitu ya guys Tadi makannya itu lahap banget Tapi kenapa reviewnya guruk gitu Dan kenapa kalian menghujat gitu Gue juga penasaran di videonya ya Gue belum nonton sama sekali Dari Felicia Sepil akunnya Oke 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 ya Gue bakal sepil akunnya Nah ini akunnya temen-temen Dia dari Lilit Mengi Kalau di berita tadi kan ada nama akunnya Lilit Mengi ya Belum ada biodata 17 pengikut Oke ini real akun dia karena Jumlah like nya itu sampai 2M Nah banyak kan ya inilah akunnya Akunnya di private sayangnya Entah kenapa akunnya di private Apakah dia terkena mental Tapi bener sih temen-temen Kalau hujatan kalian itu Lari-nya nyampe ke Instagram Instagram Kalau ada mungkin kalau link gue kasih link WA ya Di bawah Youtube ini Kalian bakal ngetik di WA gue ya Ada satu video emang Tapi hujatan kalian itu gimana ya Jujur kalau dari gue Mendapat gue kalau masalah hujatan Itu sebenernya udah biasa Cuma kalian itu pinter gitu Mencari kata-kata yang bikin kita Konten kreator itu kena gitu Di hati itu pinter Tapi ya Itu gak apa-apa ya Namanya orang hujat sama kritik Beda sih ya Kalau kritik kan membangun kita lebih baik ya Kalau hujatan itu kayak Jub 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 Menusuk kita males bikin konten gitu ya Seperti itu Nah tapi ya ini guys Intinya akunnya dikuji Sehingga kita tidak bisa Nah disini Gue ada nemuin Tentang review makanan Itu dari akunnya Kikot TV Kalian bisa cek aja ke akunnya ini Nah ini udah ditonton Sekitar 11 111K Ya Ini hasil reviewnya Karena kan BTW tadi kontennya udah di kunci Jadi kita gak bisa ngeliat gitu guys Akun dia Yaudah lah Tapi ada orang yang repost Jadi ya untungnya kita masih bisa Lihat kontennya Oke let's go kita tonton ya Hai foodies Penasaran gak sama review makanan pernikahan Kayasang Dan Erina Oke ini kalau dilihat dari tempatnya sih Nge-review makanannya Kayaknya gak mungkin makanan yang Mpe-mpe-mpe-mpe-mpe Terus es krim yang abang-abang bawa Cerak-cerak terus abis Kalau udah sore kayaknya gak mungkin sih Terus ada es dengan gelasan Ya isinya es asal-asalan ya Sirup marjan udah jadi guys Ini kayaknya gak mungkin sih Oke kita liat ya reviewnya Biceng aja yuk kita liat Ada apa aja sih makanan yang ada di pernikahan mereka Anjir higienis banget Higienis banget Pake sarung tangan bos Gila Kayaknya selama kondangan Gak pernah gue ngeliat mbak-mbak Yang ngambilin makanan pake sarung tangan guys Ini gila ini higienis banget Kali ini Minco dapet nih kiriman Dari beberapa foodies Yang ikut serta dalam pernikahan Kaisan dan Irina Oh ini lupa Ternama ada gorengan Gorengan ini dari cumi Cumi tepung gitu What the hell Selama ini gue kondangan gak pernah nemu cumi ya Tapi kalau nemu sate aja langsung abis guys Gila sate Pagi Gue datang pagi-pagi Biar dapet kejataan sate Antrenya segubuk Gak jadi gue kayak mau ngambil sate gitu ya Terus lanjut Oh ini tepung udang Gak pempersepuluh Ini dia nge-review masih oke sih Adat Tempura udang Selanjutnya ada susi-susian juga Bahkan dimsum juga loh Seru banget deh Makanan-makanan yang ada di pernikahan mereka Lanjut lagi Udah kok di pernikahan Ada juga Di zoom 9 terus 10 Di review gak tuh Iya pasti enak sih anaknya Presiden bos Safe mana gitu gak kenal sama Gatwi gitu ya Ratingnya tinggi sih kalau yang disini Terus balik lagi Yang gak pernah ketinggalan Yaitu bebeknya nih Bebek packing Apa ini Ada bebek What What Gue seumur-umur nikah berkali-kali Sampai puluhan kali Gue kenikahan orang Pernah gue namanya dapet Review bebek ya Ini di luar nalar coy Nikahan semua hal ini Bebek guys Beda emang Kalau review jelek parah banget sih Ini Ini banget banget Bebek boy Oke kita liat bebeknya Lembut bebeknya boy Oke semangkal Semangkal Masih oke lah ya Bakso coy I love bakso Aku pencinta bakso ya Gila Ini kayak Kalau gue kenikahnya Keseng ya Ini jatuhnya kayak mukbang sih Lebih ke mukbang ya Banyak banget menunya Bakso 8 per 10 Oke Masih bagus Apa ini Makaroni susu Kesukaan aku 10 per 10 Kok jadi kayak Pameran makanan ya Tidak banyak kali Anjay Banyak banget Gila Pantesan gue kagak diundang Selat daging sapi 9 per 10 Segar Dan yang paling terkenal Itu ada selat dagingnya nih Tapi apapun makanan Yang ada di pernikahan Kaisang dan Erina Es krim 10 per 10 Lupa video ini Semuanya enak-enak Kok Kalau Rasanya berbeda Itu tergantung dari POV mereka Tapi yang diberitain tadi Tadi gak ada Kayak Kasih rating jelek Itu gak ada guys 8 itu udah bagus 8 ke 10 Lo kayak dapet nilai ya Nilai remedial ya Kayak Lo bakal remet Di angka 6 gitu 7, 8, 9, 10 Itu angka masih oke lah ya Masih bagus lah ya Ini berita yang salah Kayaknya Tapi Kalian Hujat mungkin Oke Jadi gue agak sedikit paham Mungkin Ya seharusnya Emang kagak harus direview Makanan kondangan Mungkin dia tertarik Kayak punya ide konten Makanan 4 keisang Banyak kali Kayak Pameran nih Mana gratis-gratis Kapan lagi Coba bisa kayak gitu Gue Kalau diundang Gue udah seneng banget Bahagia gue Tahan gue berdiri Nyobain sama makanan Mana itu stoknya Unlimited Gak mungkin dong Keabisan stok ya Makanan Emang mantep kali Oke disini Tulisannya Kayak gimana guys Dari Kakiku TV Dia bilang Nikahan Mas Kaisang Dan Mbak Erin Makanannya enak-enak Jangan salpok Sama mbak-mbak Yang kasih Ratingnya ya Ya gimana Salfok lah Orang kusennya segede itu Tapi Emang enak-enak Tadi kita lihat Ratingnya Gak ada yang jelek sih Ya safe mana Kita gak kenal Sama Mas Kaisang ya Akun Mbaknya Di private Sliter Maggie Iyalah Ya satu sih Emang kagak Ya ibaratnya Gak sopan sih Kan namanya Undangan ya Kalian juga Ngasih Pernikahan orang Ngasih amplop Seikhlasnya gitu Ya jangan Jangan di Rating juga lah Kan kagak lucu Ketika makanannya Kagak enak Lu kasih Rating Numpang makan Ah ini nih Erena Erena Kinara Numpang makan Numpang makan Hujatan-hujatan Seperti ini nih Isnya langsung Tep Ya mungkin itu buat Akun dia langsung Habis Langsung hilang ya Akunnya Mbak suaminya 6 varian lah Es Es ya Es marjan Terus Es krim Terus Ada Gak mungkin kan Ada susi di kondangan Gue kayaknya gak mungkin Ada pun susi Rasanya pun gak enak Gue pernah Kayaknya gue pernah Gue pernah sekali Kondangan ada susi Susinya ya gimana ya Ya tetep gue makan aja ya Menghargai gitu kan Walaupun kagak enak Ya ada susi sih Ada susi ya Terus ada Empe Empe Ya empe-empe Pasti sih Puding Ya terus Satu lagi apa ya Ya semangka Buah-buahan lah ya Gitulah Terus siang Sama ini gue makan Ya itulah Tapi jujur Disini gue gak tau Kenapa mbak ini Sampai terhujat Oke Ya Oke 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 Gue tau gue tau gue tau Gue tau Dia terhujat Karena dia ngasih rating ya 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 kalo dibilang Gak sopan sih Gak sopan ya Ya aneh aja gitu Di nikahan Ini bukan tempat jadi Lo jualan kuliner Terus lo kasih rating Makan Karena kan lo ngeluarin Biaya ya Biaya uang gitu Buat restoran Lo ngasih rating Ya gak masalah So lo Lo punya hak Lo udah bayar Makanan tersebut Ini kan ngasih Seikhlasnya gitu Jadi ya hargai lah Ini juga Pesta cuma Dalam hidup Cuma sekali gitu Kondangan Maksudnya Pernikahan ini gitu Jadi ya hargai lah ya Gitu lah ya Oke Mungkin videonya cukup Sampai sini aja ya Temen-temen Inilah video yang lagi viral Buat kita bahas Mungkin kalo gue ada salah-salah Salah kata Gue maaf Gue minta maaf Jadikan lah konten gue ini Sebagai hiburan Kalo emang ada kata-kata baik Ambil baiknya Buang kata-kata buruknya ya Guys Oke Thanks buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Langsung aja Kita ketemu nanti Di video selanjutnya And see you again Guys Bye Bye bye